Halo sahabat bus, pastinya kamu tidak asing lagi dengan bus listrik terutama untuk penerapan di dalam kota. Hal inilah yang tengah gencar diterapkan hampir di setiap negara di dunia. Dan mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan yang menggunakan energi listrik. Tapi apa jadinya jika bus listrik digunakan oleh layanan bus antar kota antar provinsi? Yang mana kita tahu layanan akab memiliki rute perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah untuk itu pada video kali ini kita akan membahas tentang kemajuan dari teknologi bus listrik. Yuk langsung kita bahas. Sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar menerapkan penggunaan kendaraan berbasis energi listrik. Mulai dari kendaraan pribadi hingga moda transportasi publik dalam hal ini yaitu bus. Walaupun dari segi kesiapan infrastruktur Indonesia masih dikatakan sangat minim dan masih berproses. Seperti contohnya tempat pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU yang masih terbatas. Hingga lamanya waktu pengisian daya dan sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Namun negara lain juga masih berproses. Meski begitu saat ini Indonesia sudah mulai menggunakan sejumlah armada bus berenergi listrik yang digunakan sebagai moda transportasi masyarakat di ibu kota Jakarta. Dan dikelola baik oleh PT Transportasi Jakarta maupun operator Transjakarta lainnya. Untuk tahap awal, sebanyak 30 unit bus listrik produksi BYD sudah beroperasi mengisi sejumlah koridor perjalanan yang dilayani oleh Transjakarta. Dan jumlahnya akan terus meningkat. Lalu bagaimana dengan bus yang melayani rute perjalanan antar kota antar provinsi? Jarak tempuh dan infrastruktur daya seperti SPKLU maupun kapasitas baterai akan menjadi masalah utama apabila bus akap melakukan uji coba menggunakan armada berbasis energi listrik. Sebagaimana kita ketahui, rute perjalanan yang dilayani bus antar kota antar provinsi memakan waktu yang tidak singkat. Dengan menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Tapi untuk jarak antar kota tertentu masih bisa loh menerapkan bus listrik pada layanannya. Seperti contoh jarak antara Jakarta Bandung dan seterusnya. Jika dilihat dari kapasitas baterai dan jarak tempuh yang pernah dicapai bus listrik. Seperti contoh Iveco Eway yang memiliki jarak tempuh terlama hingga saat ini. Yaitu dapat menempuh jarak perjalanan mencapai 543 kilometer non-stop hanya dengan sekali pengisian saja. Kami sebelumnya juga telah membahas mengenai spesifikasi dari Iveco Eway. Bagi kamu yang belum menonton silahkan klik link pada deskripsi video atau pada pojok kanan atas. Selain Iveco Eway, karsan Iyata juga baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan uji cobanya. Dimana Iyata berhasil menempuh jarak sejauh 900 kilometer dalam uji cobanya. Dan melakukan pengisian daya satu kali pada perjalanannya. Dengan beberapa varian bus listrik yang ada di dunia saat ini, dinilai mampu menggantikan sejumlah armada bus berbahan bakar konvensional untuk melayani rute perjalanan antar kota antar provinsi. Lalu bagaimana dengan pengisian daya pada bus ini? Jika melihat dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh VB Bekstein pada armada bus Iveco Eway, bus ini dapat mengisi ulang energinya di tempat pengisian energi kendaraan listrik biasa, tanpa perlu SPKLU khusus. Akan tetapi, Indonesia saat ini belum memiliki infrastruktur pengisian daya umum yang dapat dipergunakan untuk kendaraan besar berbasis listrik. Sehingga realisasi bus akap berbasis energi listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dan kami berharap layanan bus antar kota antar provinsi di Indonesia juga dapat menggunakan bus berenergi listrik. Sekian pembahasan mengenai bisakah layanan bus akap menggunakan bus listrik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like jika menyukai video pembahasan kali ini. Dan tulis di kolom komentar jika ingin kami membahas hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!